Intro Halo semuanya, aku Lian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana ini kemarin kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video menampakkan super creepy buat asupan horror kalian BTW, kemarin gue bacain komen-komen lo Banyak yang minta gue buat live stream Kira-kira live stream mau ngapain? Apa yang dibahas? Tapi menarik juga sih ya buat live stream dan interaksi sama kalian Tapi gue pengen cek ombak dulu aja deh Kira-kira lo semua setuju gak kalo misalkan gue cobain buat live stream? Dan kalo misalkan live stream, kira-kira kita mau ngebahas apa nih? Kalo misalkan ada 500 lebih yang komen bang live stream bang Gue janji gue bakal cobain buat live stream minggu depan Oke? Oke guys, di video kali ini gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan Sekarang ini kita udah sampe ke part 14 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya As always ya, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy So ada sebuah keluarga di Uni Emirat Arab yang tinggal di sebuah apartemen Disitu mereka isinya cuma ada 3 orang Suami, istri, dan juga seorang anak laki-laki Tapi setelah mereka 3 tahun tinggal disitu Akhir-akhir ini mereka tuh ngalamin banyak kejadian aneh Sejak ART-nya berhenti bekerja di apartemen mereka Sih, let me just check Sih, let me just check Sih, let me just check Mulai dari suara ketukan, cakaran, sampai lemari yang digedor-gedor cukup ekstrim Dan tiba-tiba suatu hari mereka itu nemuin banyak belatung Sang suami bernama Zach mengaku Do itu skeptis dan sama sekali gak percaya sama hal-hal yang begituan Tapi makin hari, makin kesini situasi rumahnya itu makin aneh Sampai suatu hari, tiba-tiba anak laki-lakinya itu bilang kalau Do itu punya seorang teman bernama Jerry Awalnya bapak ibunya itu gak terlalu gubris ya, ya kayak cuman angin lalu aja gitu Ah nih bocah cuman ngacor doang kali ya Tapi pas mereka ngecek rekaman kamera CCTV di rumahnya lagi Pas anaknya ini bilang Jerry, mereka shock banget sama apa yang terekam di videonya Perhatiin baik-baik Dan kejadian yang tadi itu masih baru permulaan aja ya Masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi di rumah Zach ini Dan makin hari, makin ekstrim Terima kasih telah menonton! Banyak barang-barang di rumah mereka yang kelempar dan jatuh sendiri Tapi yang lebih creepy, suatu malam pas mereka semua lagi tidur Tiba-tiba sang suami bernama Zach ini kebangun tengah malam karena ngedenger suara air Tidak, tidak akan kelihatan Tidak, tidak akan kelihatan Tidak, tidak akan kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati otomatis malam itu Doi tuh ketakutan setengah mati ya pengalaman horor yang dihalamin sama Zack dan keluarganya ini masih terus berlanjut sampai sekarang so kalau misalkan lu semua pengen gua buat ngelanjutin ngebahas kasus Zack ini di next episode komen aja di bawah so ada seorang ayah yang tinggal sendirian di sebuah rumah di rumah itu hanya ada Doi anaknya dan anjing peliharaannya Doi cerita kalau sering banget ngalamin kejadian aneh mulai dari ngedenger suara-suara yang sumbernya gak jelas barang-barang yang gerak-gerak sendiri dan lain-lain makanya cowok ini tuh sering banget ngerekam video di dalam rumahnya pakein phone-nya dan gak jarang juga kejadian aneh itu terekam di videonya coba deh lu sekarang perhatiin video yang ini baik-baik oke so we've been pretty much hunkered down in my bedroom the whole day just me and the dog and the baby but at this point she's gotta go outside so I'm gonna let her out I figured I would just record the whole thing yeah here we go let's go body days nope nope go to the room go Daisy go 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 awalnya anjing mereka itu tiba-tiba pengen buang air padahal cowok ini bayinya dan juga anjing peliharaannya itu seharian ada di dalam kamar dan gak keluar sama sekali dan pas mereka jalan keluar tiba-tiba kursi yang ada di depan mereka itu bisa gerak sendiri dan di hari yang lain ada sebuah kejadian yang lebih aneh lagi I just woke up to something scratching at my door I originally thought it was my dog my dog is right here um no 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 shit leave this place you okay awalnya cowok ini tuh ngedengar ada suara cakaran di pintu terus dia kira itu anjingnya tapi anjingnya itu lagi ada di sampingnya so jelas banget kalau yang tadi itu pelakunya bukan anjingnya ya dan pas dibuka ternyata disitu sama sekali gak ada apa-apa secara misterius anjingnya itu langsung jalan keluar buat nyari tau dan tiba-tiba pintu ruangan itu ada yang gedor-gedor kenceng banget sampai akhirnya karena Doi panik Doi langsung bawa keluar anak bayinya lewat jendela yang ada di samping rumah dan sampai sekarang Doi tuh masih aktif ya nge-share kejadian-kejadian creepy yang Doi alami di dalam rumahnya so gimana ini menurut lo? real? or fake? ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan 4 orang anaknya mereka sering nge-share kegiatan sehari-harinya di akun tiktok keluarga mereka dan semua kontennya itu family friendly ya sama sekali gak pernah ada hubungannya sama paranormal mistis dan sejenisnya tapi ada salah satu video dari keluarga ini yang dipost di akun tiktok itu yang sama sekali gak relate sama konten-konten mereka lainnya di video itu ibunya nge-share sebuah rekaman kamera baby cam yang diinstal di salah satu tempat tidur anak bayi mereka ibunya cerita kalau biasanya anak ini tuh tidurnya pules banget jadi gak pernah kebangun-kebangun tengah malam gitu guys kalau misalkan pun Doi kebangun biasanya Doi tuh langsung nangis dan nyariin mamanya tapi malam itu tingkahnya tuh aneh banget coba deh lo perhatiin baik-baik tidak Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ketawa-ketawa sendiri. FYI aja ya, kondisi ruangan ini tuh gelap gulita loh. Karena semua lampu di rumah itu, kalau malem udah dimatiin. Dan sama sekali gak ada pencahayaan. Baik dari dalam ruangan maupun luar ruangan. Dan itu berlangsung selama sejam lebih. Sampai akhirnya dok itu capek dan tidur sendiri. Gue sendiri juga punya anak bayi ya. Tapi jujur gue sama sekali gak pernah ngalamin kejadian kayak gini sih. So, ngeliat dari gelagat bayi di video yang tadi, gue ngerasa kayak aneh banget aja gitu. Tapi gimana nih menurut lo? 10 Februari 2023 yang lalu, ada sebuah kejadian yang aneh banget yang dialamin oleh seorang pengguna Reddit. Doi cerita kalau jam setengah 12 malam, tiba-tiba anak bayinya tuh kebangun dan nangis. Akhirnya Doi tuh dateng ke kamar anaknya dan tidurin lagi. Tapi Doi tuh penasaran ya, kenapa anaknya tuh kok tiba-tiba kebangun kayak gitu? Dan nangisnya tuh kayak heboh banget. Doi langsung cek rekaman kamera baby cam yang Doi taruh di box bayi anak itu. Dan ini yang terekam. Gua yakin setelah nonton video yang tadi, 99% dari lu yang nonton video itu masih gak paham ya. Anehnya dimana sih bang? Coba deh sekarang gua pengen lu semua buat fokus ke arah telinga bocah ini. Pas Doi lagi tidur pules banget, tiba-tiba telinga bocah itu ada yang ngejewer. Dan ngejewernya itu berkali-kali dan menurut gua itu nariknya agak kenceng ya. Makanya secara otomatis anak itu langsung kebangun dan ngeliat ke arah sekitarnya. Tapi ternyata Doi gak ngeliat ada orang satupun. Ngeliat dari background story-nya dan juga reaksi bocah ini di dalam video, Gua yakin banget kalo video ini real 100%, legit, dan sama sekali bukan video settingan. So kira-kira nih, apa yang ngejewer bocah yang tadi? Atau siapa? Nah, yang ini nih dari Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang nge-share sebuah video yang doi rekam pas anaknya lagi main di rumah kosong yang lokasinya persis ada di rumah Doi. Rumah itu udah kosong dan ditinggalin terbengkalai. Sama sekali gak ada yang nempatin. Dan di bagian belakang rumah itu, ada sebuah sumur tua. Yang entah kenapa, anak ini tuh kayak demen banget main kesitu. Bahkan pernah sebelumnya, ibu ini cerita, anak ini sama sepupunya itu tiba-tiba ngilang. Dan ibunya ngegepin anak ini lagi asik main di bibir sumur itu. Dan pastinya itu berbahaya banget ya. Tapi, tiba-tiba di hari yang lain, anak ini jalan sendiri balik ke rumah itu, dan doi tuh ngomongnya ngacau banget. Doi tuh ngomongnya aneh banget. Coba deh, lo dengerin baik-baik. Disitu, ayo sini. Sini, sini. Ayu. Ada apa, le? Hantu apa? Hantu apa? Ayu, sini, sini. Hantu apa, de? Putih apa pocong? Waduh, ada yang loncat. Pocong. Eh, sini, sini, sini. Cepet. Dan, dan, melek. Kalau gue sih ngeliatnya anak yang tadi itu masih kecil banget loh. Mungkin umurnya masih 2 tahun, maksimal 3 tahun. Dan anak umur segitu, udah bisa ngomong kalau disitu ada pocong. Dan pas ditanya lagi, disitu ada hantu katanya. Dan doi juga bisa meragain, kalau hantunya itu loncat-loncat. Sambil nunjuk-nunjuk ke arah sumur yang ada di belakang rumah itu. Abis itu, ibunya masih nanya lagi, kunti apa pocong? Dia bilang, loncat iki. Pocong. Pocong. Anjir, creepy banget men, sumpah. Merinding nih gue nih. Walaupun di video ini tuh sama sekali gak ada penampakannya ya, tapi video ini creepy banget sih menurut gue. Karena reaksi anak kecil kayak gini tuh, menurut gue sulit banget buat direkayasa gitu. Apakah anak kecil yang tadi tuh, ngomong pocong kayak gitu, karena emang doi secara legit, ngeliat dengan mata kepalanya sendiri, kalau di sumur itu ada pocong? Atau jangan-jangan anak ini ngerti dan tau sosok pocong itu kayak gimana, karena sering diceritain sama orang tuanya? Bisa jadi ya kan? So gimana in world lo? Apakah yang tadi tuh anaknya in the home? Atau jangan-jangan karena terlalu sering diceritain sama orang tuanya? Oke that's it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax